Kitab Amsal, Pasal 24 19. Jangan iri terhadap orang jahat. Jangan ingin bergabung dengan mereka. Dalam hatinya mereka berencana melakukan yang jahat. Semua yang dibicarakannya menimbulkan masalah. 20. Rumah yang baik dibangun di atas hikmat dan pengertian, dan pengetahuan memenuhi kamar-kamarnya dengan barang-barang langka yang menarik. 21. Hikmat membuat orang lebih berkuasa. Pengetahuan memberikan kekuatan kepada orang. Terimalah lebih dahulu nasihat yang baik sebelum engkau mau mulai berperang. 22. Jika engkau menang, harus mempunyai banyak penasihat yang baik. 22. Orang bodoh tidak dapat memahami hikmat. Mereka tidak mengatakan apa-apa bila orang membicarakan hal-hal penting. 23. Jika engkau mulai berencana melakukan yang salah, orang akan tahu bahwa engkau pengacau. 24. Rencana orang bodoh untuk melakukan sesuatu adalah salah, dan orang benci terhadap yang congkak. 24. Jika engkau lemah pada masa kesulitan, itulah sesungguhnya kelemahan. 25. Jika ada yang berencana membunuh seseorang, berusahalah menyelamatkannya. 26. Engkau tidak dapat mengatakan, itu bukan urusanku. 26. Tuhan tahu segala sesuatu yang engkau lakukan. 27. Tuhan memperhatikanmu. 28. Ia tahu dan membalas sesuai dengan perbuatanmu. 26. Hai anakku, makanlah madu. 29. Itu baik. 30. Madu yang langsung dari sarangnya adalah yang paling manis. 31. Demikian juga, ketahui lah bahwa hikmat baik untukmu. 31. Hikmat akan memberikan kepadamu sesuatu yang dapat diharapkan, yang tidak mengecewakanmu. 27. Janganlah seperti pencuri yang mau mencuri dari orang baik atau merampas rumahnya. 31. Orang baik dapat jatuh berkali-kali, tetapi mereka selalu bangkit kembali. 32. Orang jahat ialah orang yang dikalahkan oleh kesulitannya. 28. Jangan bersuka cita bila musuhmu mengalami kesulitan. 33. Jangan bergembira bila mereka terjatuh. 34. Tuhan melihatnya, dan dia kecewa terhadap engkau, dan memutuskan tidak akan menghukum musuhmu. 29. Janganlah biarkan orang jahat membuatmu kecewa, dan jangan iri terhadap mereka. Mereka tidak mempunyai pengharapan. Pelitanya akan padam. 30. Hai anakku, hormatilah Tuhan dan Raja. 31. Janganlah bergabung dengan orang yang melawan mereka. 31. Orang seperti itu dapat segera binasa. 32. Engkau tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dapat dibuat Allah dan Raja terhadap musuhnya. 33. Beberapa lagi kata hikmat. 34. Ini juga kata-kata orang bijak. 35. Seorang hakim harus adil. 36. Ia tidak harus menolong orang hanya karena kenalannya. 36. Orang akan melawan hakim yang membebaskan yang bersalah. 37. Bahkan orang dari bangsa lain pun mengutuknya. 38. Jika hakim menghukum orang yang bersalah, semua orang bergembira bersamanya, dan dia menjadi berkat bagi mereka. 39. Jawaban yang jujur menyenangkan seperti ciuman. 40. Pertama-tama, siapkan ladangmu. 41. Lalu tanami, baru bangun rumahmu. 41. Jangan menentang orang tanpa alasan sehingga engkau tidak tampil seperti orang bodoh. 42. Jangan katakan, engkau telah menyiksaku, maka aku akan melakukan yang sama padamu. 43. Aku menghukummu sesuai dengan perbuatanmu terhadap aku. 44. Aku melewati ladang orang pemalas dan kebun anggur orang bodoh. 44. Duri memenuhi semua ladangnya, rumput menutupi tanahnya, dan pagar temboknya telah rubuh. 45. Aku memperhatikan dan merenungkannya. Inilah yang kupelajari daripadanya. 45. Tidur sebentar, istirahat sebentar, lipat tangan, dan berbaring. 46. Hal-hal itulah membuat engkau cepat miskin. 47. Engkau tidak akan memiliki apapun. 47. Seolah-olah pencuri telah membongkar dan mengambil semuanya. 48. 48. 49. Hosonan sekali. 50.